Kembang jelita peruntuh tahta jelit 25 bagian 1 Harusnya kau beritahu dia Dia sudah begitu mabuk ke payang, sehingga tidak mau mendengar hal-hal yang mengecewakan Bahkan dia hampir mengamuk ketika aku akan memberitahukan siapa tanwan-wan sebenarnya Lah tidak mau merusak angan-angan indahnya, dan akan menutup metode dari kenyataan Ini sungguh-sungguh gawat Kenapa kakak ikut-ikutan bingung? Aku memang berjanji di hadapannya, tapi aku tidak mau menurutinya Aku tidak mau cari mati dengan mengutik-utik wanita kesayangan kaisar Tapi tetap gawat Kalau Bu Sam Kui gagal menghubungi tanwan-wan lewat dirimu, tentu Dia akan mencari jalan lain, sampai akhirnya berhasil menghubungi tanwan-wan juga Lalu apanya yang gawat? Tentu saja Berarti akan ada cinta segitiga antara kaisar kerajaan Beng dan Panglima San Ha'i Kuan yang berebut seorang perempuan Tentu salah satu akan kecewa, dan tidakkah hal itu bisa menimbulkan situasi di luar dugaan? Sejauh itu akibatnya? Masa seorang kaisar dan seorang Panglima tidak bisa menimbang berat ringannya suatu urusan? Masa mereka tidak tahu ada urusan lain yang jauh lebih penting, ketimbang berebut perempuan? Cinta itu bukan cuma buta, tapi kadang-kadang juga membabi buta Aku khawatir Bu Sam Kui, menilik wataknya, akan membabi buta untuk berusaha merebut tanwan-wan, sedangkan kaisar akan sama membabi butanya untuk mempertahankannya Bisa kacau semuanya Baru kini siang keandian sadar betapa kisah cinta segitiga itu tidak sekedar memilukan Seperti kisah Sempeeng Tai, tetapi mengerikan Menghadapi laskar pelangi kuning yang makin dekat ibu kota, maka tentara kerajaan menyusun pertahanan dua lapis Pertahanan luar kota yang dipimpin Kong Sun Hui, dan pertahanan dalam kota yang dipimpin OHLN Namun secara keseluruhan, Panglima tertinggi adalah Hou Hin Tentara kerajaan Beng hanya dipersiapkan untuk bertahan, meskipun garis depan hanya sekitar 25 li di depan hidung mereka Tentara kerajaan mengharapkan bantuan pasukan Jenderal Suko Hoat dari Iang Chiu, karena kaisar sudah menulis surat yang dibawa oleh utusan yang dikawal ketat Sebagian orang meragukan, maukah Suko Hoat memenuhi panggilan kaisar itu? Sudahkah Suko Hoat bisa melupakan, atau setidak-tidaknya memaafkan peristiwa arak beracun yang dulu hampir merenggut nyawanya? Dalangnya memang cohasan, namun Suko Hoat agaknya menganggap kaisar ikut bertanggung jawab, karena bersikap tidak mencegah Terbukti bertahun-tahun Suko Hoat tidak mau menghadap kaisar ke Pak Hia, hanya suratnya saja yang datang tiap tahun Tapi kaisar pun tak berani gegabah menindaknya, karena di Iang Chiu kedudukan Suko Hoat amat kuat Ia punya pasukan yang berjumlah besar dan amat terlatih, dan lebih dari itu, ia berakar kokoh dalam kecintaan rakyat Kong Sun Hui di luar Pak Hia segera menyusun pertahanannya Jalan-jalan diawasi oleh pos-pos keamanan dan dirondai setiap waktu Desa-desa dijadikan kubu pertahanan dengan diberi tembok, menara-menara pengintai mencuat di mana-mana Bahan makanan penduduk desa sebagian disedot untuk ransum tentara, penduduk desa yang laki-laki dan masih kelihatan sehat Segera didaftar dan diberi kursus perang secara kilat untuk dipaksa bergabung dalam tentara kerajaan Lalu lintas keluar masuk Pak Hia ditutup, Kong Sun Hui kuatir akan ada kaum pemberontak yang menyusup ke garis belakang Sawah dan tanaman pangan lainnya diawasi, agar tidak ada bahan makanan yang lolos ke pihak pemberontak Yang sulit diawasi terpaksa dibabat, dipanen secara dini untuk memadati lumbung-lumbung tentara, dan yang tidak bisa dibawa terpaksa dimusnahkan Sedih juga Kong Sun Hui melihat orang-orang yang meratap melihat sawah-sawah mereka dijarah atau dimusnahkan Padahal saat itu sedang pacekrik bahan makanan karena perang yang berlarut-larut Tapi apa boleh buat, saat perang bukanlah waktunya untuk berbaik hati dan jangan sampai memberi keuntungan kepada musuh Selain itu, metu-metu kedua pihak disebar, menyamar sebagai penduduk desa dan saling mengintai gerak-gerik lawan Malam itu langit tanpa bulan Sesosok bayangan pendek dan kecil melesat ringan dari arah kota Pak Hia Saat itu, penjagaan amat ketat Namun buat Oh Hui Hau, bayangan itu selalu ada celah bergerak karena ilmu silatnya yang tinggi Tiba di luar Pak Hia, Oh Hui Hau bergerak seperti terbang sambil menghindari pos-pos keamanan tentara kerajaan Atau peronda-peronda yang hilir mudik setiap waktu Setelah bergerak sejauh Limali, dia meninggalkan daerah yang diawasi tentara kerajaan Dan masuk daerah tak bertuan, daerah penyangga antara dua kekuatan besar yang sedang berhadap-hadapan itu Setelah daerah ini dilewati, ia pun masuk kawasan yang dikuasai kaum pelangi kuning Yang dijaga tidak kalah ketatnya dengan daerah tentara kerajaan Namun kini Oh Hui Hau jalannya tidak sembunyi-sembunyi lagi Ketika dilihatnya pintu gerbang sebuah desa, di mana diatasnya dikibarkan bendera pelangi kuning Dia pun melangkah mendekat Gerbang itu diterangi api unggun, dan nampak segerombolan orang Bersenjata yang semuanya memakai ikat kepala kuning Ketika melihat ada orang mendekat, serempak mereka bersiaga Siapa kau tanya pemimpin mereka cukup galak Oh Hui Hau mengeluarkan sepotong bilah bambu, diserahkannya kepada orang itu sambil berkata Tolong serahkan kepada pimpinan saudara Kepala regu itu mengamat-amati bilah bambu persegi itu, dipelototi sambil dibolak-balik Namun ia tidak paham maknanya karena buta huruf Dia pun masuk ke desa untuk menghadap pemimpinnya Tidak lama kemudian, orang itu datang kembali, mengiringi seorang yang berseragam perwira Namun anehnya kepalanya memakai caping kaum tani Inilah ciri khas tokoh-tokoh pelangi kuning, dengan tujuan menarik simpati kaum tani, agar mendukung mereka Melihat Toh Hui Hau, perwira bercaping itu membungkuk hormat sambil menyerahkan Kembali bilah bambu itu Maaf kalau penyambutan kami kurang hormat Ada yang bisa kami perbuat untuk yang cu Terima kasih Aku hanya minta dipinjami seekor kuda yang cepat larinya Agar bisa mencapai kota Hantiong malam ini juga Untuk menghadap Jenderal Li Jiang Mari, silakan ikut aku kata Komandan Laskar di desa itu Dan sambil berjalan di samping Oh Kui Hau Dia pun berbicara Kebetulan kalau Hiang cuma menemui Jenderal Li siang tadi Semua komandan lapangan menghadap beliau Dan beliau nampak gelisah serta tertekan Seperti ada yang dipikirkannya Di antara komandan-komandan tak satupun yang diajak berbincang Dan kami tak berani bertanya Hubungan Hiang Chu dengan Jenderal Li cukup akrab Tentu Hiang Chu bisa membantu meringankan beban pikiran Jenderal Li Bisa dimaklumi kecemasan komandan Laskar itu Sebab Li Jiang adalah pimpinan tertinggi di garis depan Kalau sampai ada apa-apa tentu Akan memengaruhi nasib seratus ribu Laskar bawahannya Sahut Oh Kui Hau Mudah-mudahan aku bisa membantu Jenderal Li Aku juga mohon saudara buatkan surat jalan Agar perjalananku ke Hantiong Tidak terhambat oleh teman-teman Seperjuangan kita di pos-pos sepanjang jalan Baiklah, Hiang Chu Tak lama kemudian melesatlah Oh Kui Hau di atas kuda pinjamannya Menembus gelapnya malam menuju ke kota Hantiong Sepanjang jalan Oh Kui Hau beberapa kali bertemu dengan patroli kaum pelangi kuning Ataupun pos-pos keamanan Serta desa-desa yang dijadikan markas mereka Namun karena ia membawa surat dari seorang komandan garis depan Maka perjalanannya pun lancar Satu jam kemudian, tembok kota Hantiong sudah kelihatan di depan mata Bagian atasnya seperti gerigi Oh Kui Hau mendekati tembok dan berteriak dari bawah untuk minta dibukakan pintu Pintu dibuka, dan sekali lagi Oh Kui Hau mengalami pemeriksaan ketat Maklum, biarpun Oh Kui Hau adalah tokoh kalangan atas dalam barisan pelangi kuning Namun karena bidang tugasnya adalah sebagai matumata Maka hanya tokoh-tokoh puncak pelangi kuning yang mengenalnya Sedang lancar biasa malahan tidak banyak mengenalnya Selesai pemeriksaan surat-surat Oh Kui Hau berkata kepada pengawal benteng Aku harus menghadap General Lee sekarang juga Aku membawa urusan penting Saat itu kira-kira jam 2 pagi, saat itu lelap-lelapnya orang tidur Namun buat kedua pihak yang berperang, tak ada waktu boleh lengah sekejap pun Entah siang-entah malam Maka Oh Kui Hau segera diantar ke gedung markas General Lee Diam di tengah-tengah kota Gedung markas itu menimbulkan kenangan pahit buat Oh Kui Hau Sebab ia dan adik seperguruannya pernah menginap di situ beberapa malam Sebagai tawanan KW Ehian Setelah sebelumnya bertempur dengan dua orang pedagang obat keliling yang ternyata Gadungan semuanya Belakangan barulah ia tahu kedua orang itu adalah metu-metu mancu undangan cowasan Namun kini Oh Kui Hau melangkah masuk gedung itu dengan sikap gagah Karena bendera yang berkibar di halaman gedung itu bukan lagi Jit Goat Ki, bendera Rembulan dan Matahari, bendera Kerajaan Beng Namun benderanya kaum pelangi kuning Yang mengawal tempat itu adalah orang-orang kepercayaan Lee Diam yang sebagian besar sudah kenal baik dengan Oh Kui Hau Sehingga mereka tidak merintangi Oh Kui Hau Ketika Oh Kui Hau masuk ke ruangan dalam tak berdaun pintu yang hanya diterangi sebatang lilin Nampak Lee Gia belum tidur Yang dikenakan adalah pakaian tempurnya, topik caping yang diletakkan di atas meja Terhadap tokoh ini, Oh Kui Hau amat kagum dan hormat Kepribadiannya sederhana dan juga dicintai prajurit-prajuritnya Hormatku untuk Goan S.W.A., Oh Kui Hau membungkuk hormat Selamat malam, eh, keliru, selamat pagi, saudara Oh Lee Gia menyambut dengan akrab Setelah sekian lama kalian berlima mondok di hotelnya Chowasan Aku kaget melihat kemunculan saudara di sini Apakah kalian sudah melunasi ongkos kamar kepada Chowasan? Oh Kui Hau pun tersenyum, terima kasih untuk perhatian Goan S.W.A. Chowasan tiba-tiba saja kabur dari Pak Hia begitu saja Dan yang mengeluarkan kami berdua dari hotel nyamuk itu adalah Kun Su, penasihat militer, tentara Manchu Namanya Kiat Huyong, ilmu silatnya luar biasa Dia menangkap aku dan Yosute, untuk memaksa agar Su Hukoban Seng membebaskan dua perwirasan di Manchu yang ditawan Su Hau Yaitu Nggotat dan Sehang Hwa Bagaimana dengan tiga saudara Giam? Oh Kui Hau jadi agak sedih mendengar pertanyaan itu Giam Ih tidak beruntung, mayatnya terpaksa ditinggal dalam penjara Hanya Giam Hang dan Giam Louis saja yang berhasil diselamatkan oleh Su Hu dari dalam penjara Kenapa dengan Giam Ih? Apakah dibunuh orang-orangnya Chowasan? Tidak Ia dibunuh oleh Giam Hang sendiri, karena ia sudah tidak tahan akan penderitaan akibat siksaan Dan hampir membuka rahasia orang-orang kita di Pak Hia Untuk menyelamatkan rahasia itu, Giam Hang membunuh adiknya sendiri di dalam sil Li Giam bangkit dari kursinya, wajahnya tiba-tiba bersungguh-sungguh menampakkan rasa hormatnya Katanya, tiga saudara Giam itu, tak terkecuali Giam Ih, pantas dihormati Begitu juga kau dan adik seperguruanmu, saudara Oh, terima kasih, Goan SWE Kami berjuang tak, lain demi perbaikan nasib rakyat Dan bagaimana dengan jaringan kalian di Pak Hia? Masih aman atau sudah tercium anjing-anjingnya kasar? Hem, ajang-anjing pemalas yang kekenyangan menghisap keringat rakyat itu Mana mampu melacak jejak kami? Namun, anjing-anjing mancu yang disewa Chowasan itu benar-benar berhidung tajam Jaringan kami hampir berantakan akibat mereka Namun setelah Chowasan jatuh, anjing-anjing sewaan mancu itu pun agaknya menyingkir semua dari Pak Hia Dan kami pun aman kembali Anjing-anjing kaisar takkan mampu menemukan kami Syukurlah Oh, Puihau nampak ragu-ragu sejenak Namun kemudian berkata dengan sedih Tapi kami tiba-tiba ditikam dari belakang, dihianati oleh kawan sendiri Kagetlah, Ligiam Apa yang terjadi? Orang-orangnya Jenderal Gu Kim Sing tiba-tiba bermunculan di Pak Hia, menghubungi kami, dan tentu saja tanpa curiga kami sambut mereka sebagai teman-teman seperjuangan Namun mereka lalu menunjukkan tempat-tempat persembunyian kami kepada anjing-anjing kaisar Akibatnya kami diserbu, untung kami cepat-cepat pindah tempat, namun beberapa teman terlanjur jadi korban Ligiam mengepal tinjunya dengan geram Ternyata di antara panglima-panglima bawahan Li Chuseng ada persaingan Yang paling hebat bersaing adalah Ligiam dan Gu Kim Sing Demi menjaga keutuhan barisan pelangi kuning, Li Chuseng sebagai pemimpin tertinggi lalu mengarahkan persaingan itu Dengan menjanjikan kepada semua panglima bawahannya, siapa yang lebih dulu berhasil memasuki Pak Hia Dialah yang kelak menjadi panglima tertinggi dalam pemerintahan baru yang akan didirikan Li Chuseng Ketika pasukan Ligiam berturut-turut merebut kemenangan di Tongkoan, Hun Chiu Taeguan, Jilin dan Hon Tiong Maka banyak orang sudah memastikan bahwa Ligiam lah yang akan menjadi pemenang sayembara Li Chuseng itu Dialah calon panglima tertinggi kalau Li Chuseng kelak berhasil menjadi kaisar Sesaat daya meruangan itu hanya terdengar dasir lambat Ligiam yang hilir mudik, kadang diselingi suara letikan api lilin Di luar pun banyak suasana malam dingin sekali Kemudian terdengarlah Ligiam bertanya Saudara oh, sekarang apa orang-orangnya General Gu Kim Sing itu sekarang masih berkeliaran di Pak Hia? Benar Kami hanya berpindah tempat sembunyi, tapi belum bertindak keras kepada mereka Sebab kami khawatir menimbulkan perpecahan dalam barisan perjuangan kita Tapi mereka dengan gigih terus berusaha menemukan tempat sembunyi baru kami Hanya untuk dilaporkan kepada tentara kerajaan Aku menghadap Goan SWE justru untuk minta petunjuk dalam soal ini Ligiam tiba-tiba meninju permukaan meja dengan keras dan geram nada suaranya Mereka menikam punggung kita, karena itu perlakukan mereka sebagai pengkhianat Aku akan bertanggung jawab di hadapan John Ong Kalau Goan SWE sudah memerintahkan demikian, kami pun punya pegangan untuk bertindak Ada laporan lain lagi Ligiam tiba-tiba meninju permukaan meja dengan keras dan geram nada suaranya Ya, dari Nona Tan Wan Wan Kaisar Goblok itu telah mengiring utusan ke Yang Chiu untuk memanggil Suko Hoat dan pasukannya Ah, kalau demikian kita harus membagi perhatian untuk menutup sisi selatan Pak Hia Sebagai persiapan menghadang Suko Hoat yang tidak dapat dipandang enteng Rasanya tidak perlu, Goan SWE, kenapa? Surat Kaisar Goblok itu takkan pernah sampai ke tangan Suko Hoat Suko Ban Seng dan adik seperguruan Kuyo Kian Hai Tengah menyusul utusan itu dan akan menghancurkan mereka di tengah jalan Ligiam tertawa terbahak, luar biasa, kalian benar-benar jekatan bekerja John Ong pasti akan menghargai jasa kalian Tetapi Oh Pui HOU dengan rendah hati berkata Yang pantas mendapat penghargaan tertinggi adalah Nona Tan Wan Wan Kami kaum lelaki, paling banter Hanfa kehilangan nyawa dalam perjuangan ini Tetapi Nona Tan, yang dipertaruhkan melebih hidupnya, yaitu Kehormatannya sebagai wanita Pengorbanan itu tak tertandingi oleh kami kaum lelaki Ligiam mengangguk-angguk, katanya sungguh-sungguh Saudara Oh, kalau berkesempatan bertemu dengan Nona Tan, sampaikan hormatku setinggi-tingginya Kau benar, penghormatannya melebih kaum lelaki, dan bahkan melebih aku Pesankan juga, pengorbanannya tak lama lagi, Pak Hia akan segera kita rebut dan dia bebas dari tugasnya yang berat itu Baik, Goan S.W.A. Jangan lupa, siapa yang mengkhianati kalian, dia berarti pengkhianat Ini hukum perang, tidak ada belas kasihan biarpun terhadap teman sendiri Bisa dimaklumi kegusaran Ligiam itu Ia tidak mau dijegal, selagi langkahnya tinggal selangkah diambang kemenangan atas Pak Hia Tiba-tiba seorang laskar melangkah masuk dan melapor, Goan S.W.A., ada utusan John Ong Mohon menghadap sekarang juga Sejak Ligiam memimpin pasukan ke garis depan, belum pernah John Ong mengiring utusan, menandakan kalau segala yang dilakukan Ligiam berkenan di hatinya Kini selagi Ligiam sudah diambang Pak Hia, mendadak muncul seorang utusan Hal ini menimbulkan tanda tanya, berita atau perintah apa dari pimpinan tertinggi kaum pelangi kuning itu? Persilakan dia masuk, perintah Ligiam Laskar itu pun keluar, dan beberapa saat kemudian ia masuk bersama seorang lelaki berjubah yang mukanya berkilat karena dibu dan keringat, biarpun malam itu hawanya amat dingin Tiba di depan Ligiam, ia membungkuk dalam-dalam sambil menyodorkan sepucuk surat bersampul tebal Aku menyampaikan surat dari John Ong untuk Goan S.W.Ligiam Dengan sikap hormat pula, Ligiam menerima surat itu sambil menjawab, aku terima Saudara tentu lelah setelah menempuh perjalanan jauh Aku persilakan saudara beristirahat dulu Utusan itu membungkuk hormat lagi, lalu keluar di antar Laskar tadi Sebelum membuka surat, lebih dulu Ligiam memeriksa segal pada tutup surat Segelnya adalah tepesan lilin lalu dicap dengan setempel pribadi John Ong sendiri Sehingga menimbulkan huruf-huruf timbul Maka Ligiam yakin kalau surat itu tetap tertutup rapat sejak dari tangan John Ong sampai ke tangannya Lah merusak segal, membuka sampul dan membaca surat itu Oh Kuihau yang masih berdiri di samping Ligiam, diam tak bersuara untuk tidak mengganggu pembacaan surat itu Dan tiba-tiba ia melihat wajah Ligiam memerah karena menahan marah, tangannya yang memegang surat sampai bergetar Ini pasti ulah Bu Kim Sing, tiba-tiba Ligiam membanting surat itu ke meja Dia akan memenangkan persaingan itu dengan care yang amat licik Boleh aku mengetahuinya, Goan SWE bacalah sendiri, saudara Oh Oh Kuihau mengambil surat itu, mendekatkannya ke cahaya lilin dan membacanya Awal surat memang enak, yaitu ucapan selamat yang hangat dari John Ong atas kemenangan-kemenangan Ligiam Tapi selanjutnya adalah perintah agar Ligiam tidak meneruskan gempuran ke Pak Hia Harus menunggu kedatangan Go Kim Sing yang akan membawa pasukannya Dan setelah itu kata Han Tiong harus dialih tangankan kepada Go Kim Sing Sedangkan Ligiam ditugaskan untuk meninggalkan Han Tiong dan merebut jalan raya selatan Dengan alasan untuk mengucilkan Pak Hia sama sekali Nah, bagaimana pendapatmu, saudara Oh inilah siasat licik General Go Kim Sing Untuk memenangkan sayembara John Ong John Ong pasti amat dipengaruhi General Go ketika membuat surat ini Tepat, Go Kim Sing biarkan kita bersusah payah merintis jalan sampai ke dekat Pak Hia Lalu dia mau terima enaknya saja Coba hitung Berapa ribu orang kita yang gugur atau luka-luka sejak kita rintis jalan dari Tongkan ke Hong Tiong Betapa berat perjalanan kita Sekarang tiba-tiba saja dia mau menempati posisi kita Dan kita malah diberi tugas yang semakin jauh dari Pak Hia Sebenarnya Oh Pui Hau ikut panas hatinya Karena dia lebih mendukung ligiam yang jujur daripada Go Kim Sing yang licik Lah tidak rela kalau Go Kim Sing yang lebih dulu masuk Pak Hia Padahal selama ini pihaknya lah yang bersusah payah Namun Oh Pui Hau tidak ingin cuma marah-marah saja Ia berpikir, dan kemudian berkata Memang menjengkelkan, tetapi kita bisa membuat General Go kena batunya Kau punya akal? Ya, tidak melawan perintah John Ong Tapi juga tidak membiarkan Go Kim Sing memetik hasil jerih payah kita senak itu Coba sebutkan Saat ini pihak kerajaan memasang pertahanan di segenap arah di luar kota Nah, kita harus mengadakan gerakan-gerakan di sisi barat kota Pak Hia Menimbulkan seolah-olah kita bersiap menggempur dari arah ini Kawanan anjing kaisar itu tentu akan memperkuat pertahanan di sebelah sini Mungkin juga dengan menarik sebagian pasukan dari sisi-sisi lain Jadi, sisi sebelah sini diperkuat, sedang sisi yang lain diperlemah Terus, kalau General Go datang mau mengambil alih posisi kita kelak, serahkan saja Dia akan berhadapan pasukan pemerintah yang sudah terpusat kekuatannya di sisi barat ini karena pancingan-pancingan kita Sedangkan Goan SWE cepatlah pergi ke selatan untuk menuruti perintah John Ong Kalau perlu menerjang Pak Hia dari arah selatan yang penjagaannya sudah diperlemah Jadi kita tidak melanggar perintah John Ong, sekaligus juga membenturkan Jidat Gu Kim Sing ke tembok besi pertahanan pasukan pemerintah di sisi barat ini Seketika itu juga lenyaplah rasa kesal Lijiam Ia tertawa terbahak dan memuji siasat Oh Kuihau itu, bagus, bagus, saudara Oh Dari mana kau dapat siasat semacam itu? Oh Kuihau pun tersenyum, diilami dari jurus silat yang sederhana saja Dalam pertarungan silat, sering kita pura-pura hendak mencolok metu dengan tangan kiri Sehingga musuh memasang pertahanan di depan wajah sehingga tangannya terangkat Lalu tangan kanan kita menyodok perutnya yang tidak terjaga Nah, sederhana bukan? Otakmu benar-benar terang, saudara Oh Tapi kau pun harus membantuku dari dalam kota Pak Hia Sebarkan desas-desus di dalam kota itu Bahwa serangan kita yang paling hebat akan datang dari arah Hontiong ini Agar sebagian besar prajurit pemerintahan dikerahkan kemari Koma lalu Goan SWE buru-buru tinggalkan posisi ini Serahkan kepada Jenderal Gu, biar dia duduk di atas bara Kedua orang itu pun tertawa terbahak-bahak Nah, Goan SWE, aku minta pamit untuk kembali ke Pak Hia sebelum matahari terbit Kalau sudah pagi tentu sulit menyusup ke Pak Hia karena penjagaan begitu ketat Silakan dan selamat bekerja Oh Kui Hau pun meninggalkan Hontiong untuk secepatnya kembali ke Pak Hia Hari itu Siang Koan Yan pergi ke istana untuk menjenguk kesehatan Putri Tiang Ping, sahabatnya Ia masuk tanpa kesulitan, sebab pengawal-pengawal istana banyak yang sudah hafal kepadanya Baik sebagai Putri Menteri Siang Koan, tapi juga sebagai sahabat baik Putri Tiang Ping Begitu akrabnya persahabatan mereka, sehingga Siang Koan Yan tidak memanggil Putri Tiang Ping Pagi itu sedang menghadap Kaisar, bersama Dayang kesayangannya, Pak Heng Terpaksa Siang Koan Yan menunggu Ketika kemudian Putri Tiang Ping datang, wajahnya nampak muram Demikian pula Pak Heng Cici Ping, kenapa sambut Siang Koan Yan? Putri Tiang Ping duduk, lebih dulu disuruhnya semua Dayang untuk menyingkir, kecuali Pak Heng Aku baru saja menghadap Heng, Ayah Anda Baginda, kata Putri Tiang Ping Lesu Aku peringatkan Heng agar hati-hati terhadap Tan Wan Wan, karena semakin besar kecurigaan bahwa Tan Wan Wan adalah met-meta pelangi kuning Tapi Heng tidak mempercayai aku Malah aku dimarahi dan diingatkan, bahwa dulu atas prakar sakit telah Tan Wan Wan sampai masuk ke istana Siang Koan Yan ikut Mashgul mendengar itu Masuknya Tan Wan Wan ke istana, sedikit banyak memang tidak lepas dari tanggung Jawa Permaisuri Chiu, Chiu Kok Tio, Mertua Kaisar, Putri Tiang Ping dan Menteri Siang Koan Hlai Waktu itu, kelompok ini tidak senang karena Kaisar terlalu diperalat oleh Chowasan melalui Tiau Kuihwi, si selir cantik yang sebenarnya adalah kaki tangan Chowasan Lalu mereka memasukkan Tan Wan Wan untuk memecah hubungan Kaisar dengan Tiau Kuihwi Benar juga, Kaisar lalu asik dengan Tan Wan Wan dan melupakan Tiau Kuihwi, sehingga pengaruh Chowasan pun mengendor Waktu itu semuanya masih mengira Tan Wan Wan cuma seorang penari biasa Namun sejak Tan Wan Wan masuk istana, banyak keterangan rahasia yang penting bocor keluar istana, terutama yang bersangkut paut dengan kemiliteran Akibatnya kaum pelangi kuning pun mengalami kemajuan pesat Sementara Putri Tiang Ping dibisiki pek kau bahwa gerak-gerik dayang-dayang Tan Wan Wan amat mencurigakan Kini Putri Tiang Ping menyesal telah memasukkan Tan Wan Wan ke istana, sebab Kaisar sudah terlanjur tergila-gila kepada wanita itu Cici, sudah yakinkah kau bahwa Tan Wan Wan benar-benar matumat celicu seng? Semakin yakin Adik Yan, sudah dengar berita paling baru? Berita apa? Utusan pembawa surat kepada Jenderal Sukohot telah disergap dan dibantai di tengah jalan, belum jauh dari Pak Hia Utusan itu berangkat dengan menyamar, berangkat tidak lewat jalan biasa melainkan lewat jalan kecil yang tidak umum Tapi anehnya mereka bisa dicegat Lalu Cici mencurigai Tan Wan Wan? Ya, karena antara Tan Wan Wan dengan peristiwa itu seperti ada hubungan yang kabur, meskipun sulit dibuktikan, tapi pasti ada Kau pikir pencegatan itu hanya kebetulan? Bukan, itu bukan kebetulan, tapi kesengajaan, hasil dari suatu kerja terencana yang rapi dan tidak kentara Pak Heng, coba ceritakanlah kepada Adik Yan Baik, Chuan Puteri, kata Pak Heng sambil maju selangkah lebih dekat Nona Syuang Kuan Pengiriman surat kepada Jenderal Sukohot itu diketahui benar seluk-deluknya oleh Tan Wan Wan Siapa pembawa surat, menyamar sebagai apa, kapan berangkatnya dan lewat jalan yang mana, semuanya diketahui secara tepat oleh Tan Wan Wan Sebab Tan Wan Wan terus mengamati, secara langsung atau lewat orang-orangnya, mulai Seri Baginda menuliskannya sendiri sampai diserahkan ke tangan Jenderal Lohin Astaga! Nah, tahukah sekarang, Adik Yan? Selama Tan Wan Wan di samping Huhong, maka si Gembong Bandit Lijiam dengan gampang akan mengetahui apapun yang kita kerjakan, di balik dinding istana yang paling rapat sekalipun Sudah Cici katakan kepada Seri Baginda Huhong tidak percaya Maka aku terpaksa Mulai memikirkan sebuah tindakan untuk menyelamatkan negara Tindakan apa? Menyingkirkan Tan Wan Wan agar terpisah dari Huhong? Tentu untuk sementara waktu Huhong akan sedih, namun kelak bisa dijelaskan kepadanya bahwa ini demi keselamatan dinasti Putri Tiang Ting sehari-harinya adalah seorang gadis yang lembut Bahkan rapuh Namun ketika mengucapkan itu, terlihat betapa keras tekadnya Sama sekali tidak sesuai dengan kerapuhan tubuhnya yang bahkan pernah diramalkan takkan mencapai umur 20 tahun Namun sikap keras itu juga bukan terdorong kebencian pribadi Semata metoh hanya untuk keselamatan negara Secara pribadi, Putri Tiang Ting bahkan kagum kepada Tan Wan Wan Yang sebagai wanita muda sanggup menjalankan tugas sebesar itu buat kepentingan kaum pelangi kuning Kebanggaan seorang wanita kepada salah seorang kaumnya yang biasa dianggap lemah oleh lelaki Putri Tiang Ting juga merasa kasihan kepada Tan Wan Wan yang telah ia ketahui riwayat masa lalunya Sedang siang keandian terharu melihat Putri Kaisar yang rapuh tubuhnya namun tegar semangatnya Ingin memanfaatkan hidupnya yang diramalkan pendek itu buat negara Semangat siang keandian pun turut meluap Digenggamnya tangan Putri Tiang Ting seolah ingin menyalurkan semangatnya sendiri untuk menguatkan Putri itu Aku ikut rencanamu, Cici Baik, terima kasih Kita tak boleh berlambat-lambat sebelum kaum pelangi kuning menerkam Pak Hia Adik Yan, aku inginkah secepatnya mengajak Helian Congpeng menemui aku di sini Namun Putri itu menghentikan kata-katanya ketika melihat wajah siang keandian tiba-tiba menunduk murung Ada apa, adik Yan? Putus hubungan dengan Helian Congpeng? Huh, Cici, siang keandian mengangkat mukanya yang agak memerah Bukan itu Lalu apa? Sudah beberapa hari Helian Congpeng menghilang entah kemana Di rumahnya tidak ada Kutanyakan General Lawin juga tidak dijawab memuaskan Kawan-kawannya juga tidak ada yang tahu Aku kuatir dia sudah masuk perangkap kaum pemberontak Dan mungkin sekarang sudah disembelih Jangan berpikir sengeri itu, adik Yan Memangnya Helian Cong anak ingusan dalam soal ilmu silat dan siasat perang? Mana mungkin segampang itu dia dijebak dan disembelih? Cici belum tahu satu hal Memang tidak gampang menjebak Helian Congpeng, kalau dilakukan semelarangan orang Tetapi kalau oleh bekas kekasihnya sendiri yang cantik jelita dan kelihatan memelas, tentu dia akan masuk perangkap Hah? Bekas kekasih Helian Congpeng, siapa Tan Wan Wan itulah? Hanya dia seorang yang bisa menyuruh Helian Congpeng menjulurkan leher untuk dipancung dengan gratis Seketika puter di tiamping melongo Semula ia punya rencana mengikut sertakan Helian Congpeng dalam penyingkiran Tan Wanwan Seperti dulu ketika diajak menyingkirkan Chowasan Tapi kalau begini urusannya, masih mungkinkah mengikut sertakan Helian Congpeng dalam usaha penyingkiran Tan Wanwan? Cici Ping, lalu bagaimana rencana kita? Puteri Tiamping menarik napas, lalu berkata pelan-pelan, kita pikirkan lagi, namun aku takkan mundur Siang hari itu, situasi Pak Hia agak sepi dari biasanya, keteganganlah yang terasa Banyak rumah atau toko tutup, atau hanya buka setengah pintu Di jalan sedikit orang berlalu lalang Yang banyak hilir mudik hanyalah kelompok-kelompok prajurit bersenjata lengkap Ada desas-desus yang santer, bahwa Laskar Pelangi Kuning sudah memusatkan kekuatan di sisi barat kota Pak Hia Seperti mendung yang semakin tebal dan siap menebar badai Tentara kerajaan di sisi barat pun diperkuat terus Dan siang itu, di jalanan tiba-tiba nampak barisan prajurit kerajaan yang seperti habis kalah perang Banyak prajurit yang digotong dalam keadaan luka-luka, sedang yang tidak digotong pun nampak kelelahan dan compang-camping Orang-orang di pinggir jalan yang melihat rombongan itu pun mulai khawatir Apakah di luar kota perang sudah mulai? Apakah Laskar Pelangi Kuning sudah mulai dengan aksinya untuk merebut ibu kota Pak Hia? Sekelompok gelandangan bergerombol berjongkok di sudut pasar Dan Mirka pun melihat kedatangan pasukan babak belur itu Hi, kenapa dengan pasukan itu? Sudah mulai kah perang? Mana aku tahu? Asyong, bukankah kau kenal dengan tukang masak di tangsi yang sering memberi musisa makanan? Coba kau cari kabar apa yang terjadi, kata seorang pengemis muda yang tegap Kepada seorang pengemis kurus yang matanya buta sebelah Kalau aku kesana dan mendapat berita, apa upahnya Asyong malah balik bertanya Si pengemis muda mendadak gusar, ia mencengkeram leher baju Asyong sambil berkata berapi-api Upah sedikit-sedikit minta upah, untuk kerja begitu ringan pun minta upah Tidakkah kau merasa malu terhadap orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan nasib kita? Sedang kau untuk kerja seremih ini pun menanyakan upah? Semua gelandangan di situ kaget akan kegusaran pengemis muda itu Sedang Asyong dengan ketakutan berkata tergagap-gagap Baik, baik, aku akan ketangsi untuk mencari berita Aku sebenarnya agak takut ditendang oleh prajurit-prajurit baru yang masih galak-galaknya itu Kalau kau tidak mau ya tidak apa-apa, tapi, hem, dengan gerak seolah tak sengaja Pengemis muda itu menyingkapkan bajunya untuk memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan di perutnya Baik, aku pergi, kata Asyong akhirnya Dan jangan coba-coba kabur, balik kemari dengan beritamu Ya, ya, Asyong beranjak pergi Tak lama kemudian ia sudah balik ke kerumunan itu dan berkata Ternyata memang sudah terjadi bentrokan senjata di luar kota sebelah barat Sebuah desa telah diserang kaum pemeron Pejuang dengan garang si pengemis muda meralat kata-kata Asyong Maaf maksudku, kaum pejuang Sudah menyerang sebuah desa Menurut prajurit di tangsi itu, kaum pembelah, pejuang Telah berhasil dipukul mundur dengan kerusakan yang jauh lebih parah dari tentara kerajaan Omong kosong untuk menutupi kekalahan Komentar si pengemis muda dengan sinis Terus bagaimana lagi? Ya sudah, cuma begitu beritanya Saudara-saudara, dengarkan Sikap si pengemis muda mendadak berubah begitu serius Sehingga orang-orang lain menjadi Tegang dan mendengarkannya Jon Ong sudah dekat Laskar pejuangnya akan membebaskan kita dari penderitaan Karena itu kita harus menyiapkan penyambutan Tidak boleh berpeluk tangan saja Para gelandangan pun saling berpandangan dengan bingung Pengemis muda itu baru sebulan kelihatan dipak hia Sedang tubuhnya yang tegap, segar dan berkulit bersih Itu kurang cocok untuk jadi pengemis Dan tak seorang pun pernah melihat dia mengemis Namun ia cepat berpengaruh dan ditakuti dalam kumpulan gelandangan di pojok pasar itu Omongannya pun liai, sering membela para gelandangan dari perlakuan sewenang-wenang golongan atas Sementara ia bicara terus, kita tidak aman bicara di sini Mari ikut aku Lalu ia bangkit dan yang lain-lainnya pun bangkit Namun si pengemis muda tiba-tiba menatap seorang pengemis lainnya Yang ditatap adalah seorang pengemis kotor bertubuh agak bungkuk Wajahnya bagian atas Tertutup topi butut, sedang wajah bagian bawahnya nampak kotor oleh debu dan janggut yang tak pernah dicukur Mulutnya terus bergerak-gerak, entah mengunyah apa Kakinya telanjang, kotor, dan dirubung lalat Si pengemis muda menatap tajam orang ini Lalu tanyanya kepada lain-lainnya, siapa dia? Salah seorang gelandangan menjelaskan Beberapa hari yang lalu kulihat dia ditendangi seorang tukang warung Dekat gerbang Sintian Mui Lalu kau ajak dia masuk kelompok kita Pertanyaan itu kedengaran asing di kuping para gelandangan itu Maklum, selama ini masing-masing bekerja sendiri-sendiri Tempatnya pun berpindah-pindah Pokoknya di mana ada rejeki Mereka adalah tukang copet, pengemis, kulih harian Pengumpul sampah dan sebagainya Kalau mereka berkumpul itu hanya kebetulan Acaranya pun cuma ngobrol-ngobrol ringan Sekarang tiba-tiba si pengemis muda itu Bicara tentang kelompok kita yang kedengaran asing Hanya si pengemis bungkuk yang diam-diam tidak bingung Pikirnya, kalau didengar bicaranya Pengemis muda ini tentu mengenal kera kerja yang teratur dalam pembagian kelompok-kelompok Kalau dia mengaku sebagai pengemis, setidaknya pasti anggota Kaipang, serikat pengemis, entah yang mana, sebab ada banyak serikat pengemis di mana-mana Atau hanya pengemis gadungan seperti aku? Dan tiba-tiba si pengemis muda itu melompat terus menjotos perut si pengemis bungkuk Sehingga semuanya kaget Si pengemis bungkuk sendiri langsung jatuh melintir, memegangi perutnya dan mengaduh-aduh Topi bututnya terpental dan kelihatan rambutnya yang gembel, awut-awutan dan kotor, yang pasti dihuni sejumlah besar kutu rambut Sementara itu si pengemis muda mencabut belatinya dan menempelkannya di leher si bungkuk sambil membentak Siapa kau? Si pengemis bungkuk merintih ketakutan Apa? Apa salahku? Aku kan tidak Tanda petik Ujung belati itu tambah menekan leher si pengemis bungkuk Sehingga gelandangan-gelandangan lain menjadi kasihan Asyong berkata kepada si pengemis muda, Aliang, kasihanilah dia, dia pun senasib dengan kita Pengemis muda itu mendengus, aku tidak senang kelompok kita ini berganti-ganti orang Ada yang pergi, ada yang datang, seenaknya saja Itu mengacaukan penyaluran perintah Tambah lagi kata-kata asing bagi para gelandangan itu, yaitu istilah penyaluran perintah itu Aliang, kami tidak tahu maksudmu, kalian harus menyiapkan diri menyambut Jolong Untuk itu kalian, kaum tertindas yang senasib, haruslah tersusun dalam kelompok-kelompok yang rapi, tidak seperti sekarang ini Ucapan itu terhenti sebentar, karena ada sekelompok prajurit lewat, sampai para prajurit itu menjauh kembali Para gelandangan itu diam semua Setelah regu prajurit itu menjauh, si pengemis muda melanjutkan kata-katanya Mulai sekarang, anggota kita ini tidak boleh berubah lagi Tidak boleh ada yang datang dan pergi seenaknya Kita adalah satu regu yang tetap Dan mulai nanti malam, kalian wajib berkumpul di belakang kelenteng rusak tempat kalian biasa memotong anjing Di sana, aku akan mengajari kalian latihan bertempur Jangan coba-coba melapor kepada prajurit atau tidak datang Atau aku akan mencarinya sampai ketemu dan menghukum dengan berat Si pengemis bongkok yang baru saja dipukul itu terbatuk-batuk dan bertanya, latihan bertempur Apakah kami akan, uhuk-huk-huk, disuruh bertempur Ya, kalian jangan coba-coba menghindari kewajiban ini Kalian tidak boleh lagi pindah ke tempat lain kecuali di sekitar pasar ini Sebelum Ini kalian dapat melakukannya karena belum ada aturan ini Namun sekarang aturannya sudah ada dan kailan terikat Kawan-kawanku tersebar di seluruh kota Dan siapa yang mencoba berhianat atau membangkang Akan menerima nasib amat buruk Kepala-kepala kosong itu pun terpaksa mengangguk-angguk Dan si pengemis muda dengan puas menyimpan kembali belatinya Bagus Sekarang bubar dan bekerjalah seperti biasa Jangan lupa, nanti malam kalian kumpul di belakang kelenteng rusak Kemudian si pengemis muda bangkit dan meninggalkan kerumenan itu Para gelandangan Si pengemis bongkok pun tertatih-tatih berjalan ke sudut pasar Lalu diam-diam berbelok ke arah pengemis muda tadi Dan membuntutinya Begitu sampai ke lorong kotor yang sempit dan sepi Langkahnya yang semula tertatih Menjadi secepat terbang Tubuhnya yang bungkuk pun berubah tegak dan tangkas Karena si pengemis bongkok itu bukan lain adalah Lian Kong yang melakukan penyamaran total Untuk mencari jejak komplotan matumata pelangi kuning Penyamarannya tidak tanggung-tanggung 100% ia hidup sebagai gelandangan selama berhari-hari Tidak mandi, makan sembarangan, tidur di emperan rumah Dan tidak jarang dibangunkan dengan siraman air oleh pemilik rumah Bukan cuma matumata klasteri yang ditangkapnya Namun Helian Kong ingin melacak siapa tokoh pemberontak yang bersembunyi di istana kekaisaran sebagai matumata Namun ia ingin melacaknya dari luar istana Ingin mencari buntutnya sebelum meringkus kepalanya Dilihatnya pengemis muda itu masuk ke sebuah rumah di tempat kemuh Dan Helian Kong tambah hati-hati Ia tidak mau masuk ke rumah itu di siang hari bolong Melainkan akan menunggunya sampai malam Maka Helian Kong lalu berjongkok di sudut jalan Mengawasi rumah itu dari kejauhan Ia bersandar di tembok pinggir jalan Duduk di tanah Dan berlagak tidur namun terus mengawasi rumah itu dari bawah topinya Sekian lama tidak ada yang menarik perhatian Namun kemudian perhatiannya tertarik oleh dua orang yang agaknya juga sedang mengawasi rumah itu Keduanya berkali-kali lewat di depan rumah itu dan sering berbisik-bisik satu sama lain Hampir-hampir Helian Kong mengira mereka berdua adalah metu-meta pemerintah Ketika kedua orang itu lewat untuk kesekian kalinya Sekonyong-konyong pintu rumah itu terbuka Begitu cepat dan mendadak Sehingga kedua pengintai itu kaget dan tak sempat kabur Apalagi karena dari dalam rumah itu muncul enam orang Termasuk pengemis muda tadi Yang segera mengurung kedua pengintai itu dengan sikap garang Kedua pengintai itu gugup sesaat Namun yang lebih tua cepat menenangkan diri lalu Berkata sambil tertawa Ternyata kami tidak salah halaman Memang kami sedang mencari teman-teman seperjuangan di Pak Hia ini Selamat bertemu, saudara-saudara seperjuangan Kami berdua juga pemanggul-pemanggul bendera kuning dari barat laut Kata-kata Sandi itu ternyata tidak cukup untuk melunakan sikap orang-orang yang keluar dari dalam rumah itu Kata si pengemis muda dengan dingin Belum puas selama ini kalian mengkhianati kami Masih terus berusaha menemukan tempat-tempat rahasia kami Untuk dilaporkan kepada anjing-anjing kaisar itu Kedua pengintai itu menegang wajahnya Yang lebih tua berusaha untuk bersikap tenang Namun suaranya mulai agak gemetar gugup Mengkhianati Siapa mengkhianati? Kita kan sama-sama pejuang di bawah tanah panji-panji jonong Mana mungkin? Tutup mulutmu Kalian orang-orangnya Goan SWE Gu Kim Sing bukan? Ya, tapi apa salahnya kalau bawahan Goan SWE Gu? Kalian bawahan Goan SWE Li Giam Berarti juga seperjuangan Kita sama-sama Masuk si pengemis muda membentak bengis sambil menuding pintu rumah yang masih terbuka Kedua pengintai itu sangsi, saling berpandangan Kemudian yang lebih tua mengangguk kecil sambil berkata Baik, kami akan masuk dan menjelaskan bahwa kami tidak seperti yang kalian tuduhkan Kedua pengikut Gu Kim Sing itu pun digiring masuk rumah oleh keenam pengikut Li Giam itu Namun tiba di ambang pintu Pengikut Gu Kim Sing yang lebih tua tiba-tiba melompat Menjotos dan menendang roboh salah seorang penangkapnya Lalu kabur secepatnya tanpa menghiraukan temannya Semuanya terkejut Dua pengikut Li Giam coba memburu yang kabur itu Namun kalah cepat larinya Lagi pula orang yang diburu itu latih ke jalan raya Kalau sampai kejar-kejaran di jalan raya di siang hari bolong seperti itu Kalau sampai dilihat prajurit peronda tentu akan menimbulkan kesulitan saja Yang malang adalah pengikut Gu Kim Sing yang ditinggal hari itu Dia menjadi pelampiasan kemarahan pengikut-pengikut Li Giam Sudah lama memang kedua kelompok dalam barisan pelangi kuning itu bersaing sengit Menjurus ke kebencian Kini kebencian pengikut-pengikut Li Giam itu mengambil bentuk yang paling keras Mereka semuanya menghunus belati Dipelopori oleh si pengemis muda yang garang itu Jangan, jangan, kita teman Seperjuangan, kata-kata panik pengikut Gu Kim Sing itu tidak sampai ke ujungnya Sebab lima belati sekaligus masuk ke tubuhnya dari segala arah Dia pun roboh berlumuran darah Si pengemis muda lalu berkata dengan dingin Sudah jelas perintah Gu An S.W.E. Li Giam lewat Oh Hyang Chu Biarpun kawan sendiri, kalau berhianat ya harus diperlakukan sebagai penghianat pula Gu An S.W.E. Li Giam hampir Sampai ke puncak kemenangan dengan merebut Pak Hyang Dia tidak boleh gagal karena penghianatan orang-orangnya Gu An S.W.E. Gu Kim Sing yang iri terhadap keberhasilan kita Semuanya mengangguk-angguk Lalu salah seorang berkata Tapi yang satu tadi berhasil kabur Tentu segera lapor kepada anjing-anjing Kaisar Tempat ini tidak aman lagi buat kita Benar Karena itu cepat hapuskan jejak Lalu kita tinggalkan tempat ini secepatnya Segera orang-orang itu bekerja dengan cekatan Mayat itu diseret ke dalam rumah Lalu salah seorang keluar lagi membawa sapu untuk menghapus bercak-bercak darah di depan rumah Kemudian semuanya masuk ke rumah dan pintunya pun ditutup rapat-rapat Semuanya tak lepas dari pengamatan Helian Kong di kejauhan Ia tidak mau kehilangan jejak Maka cepat-cepat bangkit dan memutar ke belakang rumah dengan melompati dinding dan atap Dugaannya benar Orang-orang itu kabur berpencaran lewat pintu belakang Karena mereka berpencaran, Helian Kong memilih satu Saja yang diikutinya, yaitu si pengemis muda yang nampaknya adalah pemimpin dari kelompok kecil itu Namun Helian Kong tidak mau menangkapnya, hanya membuntuti Ia tidak ingin cuma menangkap ekor, tapi kepalanya Setelah berjalan berkelok-kelok, orang itu sampai ke sebuah rumah besar yang tertutup rapat Hampir saja ia mengetuk pintu, tapi ketika dilihatnya ada corretan-corretan kapur di pintu, ia bata masuk Wajahnya gelisah, lalu bergegas pergi dari situ Dan Helian Kong terus membayanginya Di suatu belokan gang, pertgemis muda itu berpapasan dengan seseorang saling berbicara perlahan Helian Kong menajamkan kuping untuk mendengar, dan didengarnya suara si pengemis muda Tempatku sudah diketahui, juga rumah paman KWE Ini pasti gara-gara penghianat-penghianat itu Lalu bagaimana? Kumpul di serambi belakang Kim Kong Byo untuk mendengar pesan-pesan Hyang Chu Pergilah sendiri, aku mau hubungi teman-teman Keduanya berpencar, dan Helian Kong memilih untuk tetap ikut si pengemis muda dari kejauhan Helian Kong tahu di mana letak Kim Kong Byo itu Sebuah kelenteng besar yang agaknya sudah menjadi sarang para metu-meta pelangi kuning Namun kemudian Helian Kong sadar, sebab tidak mungkin ia mendekati kelenteng itu Berpuluh langkah di sekitar tempat itu sudah terasa ada penjagaan tersamar amat ketat Penjaga-penjaganya menyamar dalam berbagai wujud Ada yang jadi pengemis, pedagang kaki lima, tukang warung, atau bahkan orang yang berhilir mudik dengan gaya wajar Namun Helian Kong tak dapat dikelabuhi, sebab orang-orang itu sering bertukar isyarat dengan gerak tangan Dan Helian Kong yakin bahwa ia sedang mendekati sasaran yang lebih penting Buktinya, si pengemis muda yang begitu garang tadinya, kini nampak bertingkah lebih sopan Sering mengangguk hormat atau bertegur sapa dengan orang-orang yang bertemu dengannya Bagus, pikir Helian Kong Yang bakal berkumpul di serambi belakang Kim Kong Bio pasti bukan sekedar teri-teri, namun kakap-kakapnya Namun timbul masalah, bagaimana bisa menyusup dan ikut mendengarkan pembicaraan mereka? Mau datang terang-terangan, ia tidak tahu kata-kata sandinya Orang-orang itu tidak memakai tanda-tanda pengenal berupa benda Untuk menghindari resiko digeledah oleh tentara kerajaan Namun cukup dengan kata-kata sandi Mau melompat dari atap, kuatir kelihatan Dia pun lalu memutari tempat itu Sampai akhirnya ia menemukan saluran air yang terbuka Namun menembus ke dalam tanah ke arah ke lenteng Kim Kong Bio Saluran air itu kering dan baunya cukup dasyat Namun Helian Kong sambil menahan Napas melompat turun Kemudian masuk ke terowongan dengan kepala agak menunduk Lalu terowongan itu buntu Helian Kong mendorongkan kedua telapak tangan ke langit-langit di atasnya Terasa bergerak sedikit Maka Helian Kong tambah hati-hati agar gerakannya tidak diketahui musuh yang mungkin ada di atas sana Ia kerahkan tenaga untuk menggeser ubin batu tebal di atas kepalanya Pelan-pelan, debu berhamburan Lalu kepalanya dijulurkan ke atas Kelihatan aman, lalu ia menggesernya ke samping dan melompat keluar lubang Ternyata itulah sebuah kakus Untung sudah lama tidak dipakai dan sering kehujanan, sehingga bersih tak berbau Batu yang diangkat Helian Kong itu lebar, tengahnya berlubang Di kanan-kiri lubang ada injakan kaki Tempat dulu orang berjongkok untuk buang hajat Namun kini ruang sempit itu sudah setengah terbuka karena dindingnya sudah runtuh sebagian Dan ruangannya sendiri penuh rumput setinggi Hampir satu meter yang tumbuh dari sela-sela ubin Helian Kong memperhatikan tempat itu Itulah halaman belakang suatu rumah besar yang sudah tiga perempat ambruk Kayu belandar penyangga atapnya sudah tergeletak menyandar tembok Halaman maupun bagian dalam rumah penuh rumput Tikus, kecoak, lipan dan rayap gentayangan di mana-mana Namun manusianya hanyalah Helian Konglah satu-satunya Tempat ini tentu bukan seram di belakang Kim Kong Biogru tuh Helian Kong Namun tiba-tiba di balik dinding tinggi lumutan Didengarnya suara banyak orang Helian Kong tidak langsung melompati dinding untuk menjenguk ke sebelah Melainkan diambilnya sebatang kayu panjang yang cukup kuat Bekas kerangka atap Diletakkannya miring di dinding namun dengan ujung tidak sampai kelihatan dari seberang tembok Lalu pelan-pelan dipanjatnya, hati-hati di jengukkannya kepala Helian Kong pun Bersorak dalam hati Memang ia tidak menembus ke kelenteng Kim Kong Biyo Tapi di sebelahnya Di balik dinding itulah seram di belakang Kim Kong Biyo Di situ banyak orang memakai ikat kepala kuning sudah berkumpul Orang-orang yang datang ke situ mulanya menyamar Begitu tiba terus memakai ikat kepala kuning dan menunggu dengan tertib Helian Kong melihat Antara lain ada si pengemis muda yang garang Dan juga liong tiawohwi Si bekas perwirasan haaikan yang memelot ke pihak pemberontak Karena kecewa terhadap pemerintah Matahari perlahan menggelincir masuk ke cakrawala barat Suasana jadi meremang Nyamuk-nyamuk tak lupa keluar berdinas Diseram di belakang Kim Kong Biyo itu hanya dinyalakan sebatang lilin saja Dan suasana tetap tertib Yang bicara pun hanya berbisik-bisik Tak lama kemudian Seseorang masuk ke tempat itu dan berkata dengan tidak keras Namun jelas Saudara-saudara Oh yang cutiba Orang-orang pun memperbaiki sikapnya Bisik-bisik berhenti Datanglah seorang yang pernah bertempur dengan Helian Kong Yaitu Telik Kuhau Macan kurus bertenaga raksasa Oh Kuihau Seorang pendekar bertubuh kurus pendek Namun bertenaga raksasa Sehingga diperolehnya julukan itulah diiringi kakak beradik Giam Hang dan Giam Lui Begitu duduk Oh Kuihau Bicara tanpa bertelitle lagi Saudara-saudara Aku sudah menghadap General Lidi Han Tiong Dan beliau paham kesulitan kita Demi menghindari jatuhnya korban lagi di antara kita Kita diperintahkan menghentikan kegiatan Toh situasi Pak Hia dianggap sudah cukup matang untuk dicaplok oleh Laskar kita yang akan Bergerak dalam waktu dekat Di persembunyiannya, Helian Kong terkesiap Namun ia tetap bersembunyi dan mendengarkan terus Terdengar kemudian perintah Oh Kuihau Sekarang bubarlah semuanya Tak ada lagi yang perlu kita lakukan di hari-hari mendatang ini Kecuali menunggu John Ong datang mengibarkan benderanya di kota ini Orang-orang itu pun gemermang berbicara Dan menjadi tenang setelah Oh Kuihau menggerakkan tangan sebagai isyarat Bubarlah, saudara-saudara Tepati pesan General Lidiam demi keselamatan kalian sendiri Biar orang-orangnya General Gu Kim Sing gigit jari karena gagal menemukan kita Dan kelak kalau kita harus bergerak pula Aku akan menghubungi kalian dengan isyarat lama Orang-orang itu pun bubar dari situ Namun tiba-tiba terdengar derap langkah banyak orang di luar kelenteng Disusul teriakan-teriakan garang, kepung Jangan ada matumete Pemberontak yang lolos seorang pun Orang-orang dalam kubil itu kaget dan sesaat menjadi kacau Ada yang mencaci dengan sengit, bendebah Tentu penghianat-penghianat Bawahan Gu Kim Sing yang menunjukkan tempat ini kepada anjing-anjing kaisar Mendengar itu, Helian Kong jadi tahu kalau tubuh pelangi kuning Ada persaingan yang menjurus kesaling menghianati Antara pengikut-pengikut Lidiam dan pengikut-pengikut Gu Kim Sing Namun bukan itu yang ingin diketahui Helian Kong Ia hanya ingin mendengar nama orang dekat kaisar yang menjadi metu-meta pemberontak itu Sementara itu Ahwi Hao berteriak-teriak mengatur orang-orangnya Jangan takut, saudara-saudara Kita terjang lewat pintu belakang Jangan panik Waktu itu pasukan kerajaan yang berjumlah 100 orang lebih telah mendobrak pintu depan dan menyerbu masuk ke lenteng Orang-orang pelangi kuning yang menjaga di halaman depan hanya berhasil memberi perlawanan sekejap Sesudah itu mereka roboh tergelas pasukan penyerbu Orang-orang pelangi kuning yang di halaman samping pun coba menahan Tetapi juga tidak tahan lama Sebab yang paling depan dari pasukan kerajaan itu adalah kakak beradik Siang Kuan Heng dan Siang Kuan Yan Murid-murid Kim Hian Tojin dari Butong Pai Di hayaman dan seram di belakang Barulah para prajurit menemui perlawanan sengit orang-orang pelangi kuning yang ternyata tidak sempat kabur Sebab dari pintu belakang pun muncul pasukan kerajaan yang dipimpin Song Leong Anak buah Lee Giam itu ternyata memang orang-orang pilihan Bukan saja mereka cerdik, namun kalau terjepit ternyata juga bisa bertempur dengan tangkas Dan mereka semuanya fanatik dengan semua yang lebih baik mati daripada ditangkap hidup-hidup Siang Kuan Yan segera berhadapan dengan dua saudara Giam yang masing-masing bersenjata golok tebal dan toyap besi Senjata-senjata berbobot berat Dua lelaki yang mengandalkan kekuatan menghadapi seorang gadis yang memainkan pedang dengan lincah Sedangkan Siang Kuan Heng masih meganas dengan merobohkan beberapa lawan Tetapi langkahnya terhadang oleh Oh Kui Hau yang memegang sepasang cambuk kulit yang panjang Dulu ketika bertempur dengan Helian Kong, Oh Kui Hau cuma bersenjata satu cambuk dan kalah Sejak itu, lalu ia melatih diri dengan sepasang cambuk Suatu permainan yang tidak gampang, kalau kurang mahir tentu cambuk-cambuk itu malah akan saling membelit dan merepotkan diri sendiri Namun Oh Kui Hau sudah mengatasi hambatan itu, dengan sepasang cambuknya ia jadi lebih berbahaya Hal itu diakui dalam hati oleh Helian Kong yang mengintip dari balik tembok rumah sebelah Begitu berhadapan dengan Siang Kuan Heng, dengan gerak Siang Liong Lohai, sepasang naga mengaduk lautan Oh Kui Hau menyabetkan sepasang cambuknya dengan gencar, menimbulkan rentetan bunyi ledakan seperti petasan renteng Sabet kiri, sabet kanan, bergantian Kadang-kadang kedua tangannya sampai bersilangan, sehingga cambuk kanan menyabet kiri, cambuk kiri menyabet kanan Begitu berhadapan dengan Siang Kuan Heng, dengan gerak Siang Liong Lohai, Oh Kui Hau menyabetkan sepasang cambuknya dengan gencar Maka di sepasang pundak Oh Kui Hau seolah-olah tumbuh lengan tambahan saking cepatnya, helai-helai cambuknya menyambar-nyambar bagaikan lengan-lengan gurita, menimbulkan delesis angin tajam menggiriskan Siang Kuan Heng melompat mundur untuk menajamkan pandangannya Dan beberapa prajurit di sekitar Siang Kuan Heng roboh menjadi korban cambuk Oh Kui Hau Mereka roboh bukan saja dengan rasa pedas di kulit, tapi sampai hancur daging dan tulangnya Lari ke mana Oh Kui Hau memburu Siang Kuan Heng Sepasang cambuknya bergerak bersilangan dengan gerak tipu Hang Sui Kui Hai, banjir ke laut, gerak cambuk yang diterjemahkan dari gerak tangan kosong Cambuk kanan berusaha membelit pergelangan tangan kanan Siang Kuan Heng yang memegang pedang Cambuk kiri hendak membelit kaki untuk dirobohkan Terima kasih telah menonton!